Tanggal 8 Maret, 2014, pesawat Malaysia Airlines 370, sebuah Boeing 777, sedang mengudara di langit malam. Tujuannya, Beijing, Tiongkok. 239 jiwa berada di dalamnya. Mimpi-mimpi mereka tersimpan di dalam bagasi. Harapan mereka tertuju pada saat kedatangan. Pada pukul 12.19 pagi, hal yang tak terpikirkan terjadi. Transmisi radio rutin, sebuah suar keselamatan di kegelapan yang luas, terputus. Selamat malam, Malaysian 370, terdengar gema dari kontrol lalu lintas udara, tak terjawab, hilang dalam kesunyian. Pesawat itu, seekor burung besi di hadapan bulan, lenyap dari layar radar. Keheningan yang meresahkan, menggantikan dengungan komunikasi yang biasa. MH370 telah menghilang, meninggalkan kekosongan yang mengerikan, dan dunia dalam ketidakpercayaan. Penerbangan lepas landas dari Kuala Lumpur pada pukul 12.41 pagi, lintasannya tampak biasa. Tahap pertama perjalanan, melintasi wilayah udara Malaysia, biasa saja. Kemudian, pada pukul 1.07 pagi, saat MH370 mendekati wilayah udara Vietnam, anomali pertama muncul, transponder, identitas elektronik pesawat, mati. Pengendali lalu lintas udara di Kuala Lumpur, menyaksikan dengan bingung saat titik yang mewakili MH370 menghilang. Menit-menit berlalu menjadi keabadian, setiap detiknya memperkuat kegelisahan yang semakin besar. Pada pukul 1.21 pagi, petunjuk terakhir yang mengerikan, MH370 berbelok tajam dari jalurnya, berputar ke barat melintasi semenanjung Malaya. Penyimpangan ini, yang tidak dapat dijelaskan, adalah jeritan bisu di malam hari. Pencarian panik pun terjadi. Usaha keras mencari jawaban dalam menghadapi hal yang tak terbayangkan. Pesawat-pesawat menjelajahi langit, setiap sapuannya adalah doa untuk melihat sekilas pesawat yang hilang. Kapal-kapal menyisir Laut Cina Selatan. Sinyal sonar bergema tak terjawab ke dalam kedalaman. Hari-hari berubah menjadi minggu. Harapan berkedip seperti lilin ditiup angin. Setiap petunjuk, setiap kemungkinan penampakan, memicu percikan optimisme. Hanya untuk dipadamkan oleh kekecewaan. Luasnya lautan, yang dulunya merupakan sumber kekaguman, kini mencemoh upaya pencarian yang putus asa. Pencarian diperluas, membentang dari teluk Thailand hingga ujung selatan samudera Hindia. Itu menjadi pencarian penerbangan terbesar dan termahal dalam sejarah. Sebuah bukti skala misteri, dan dalamnya keputusasaan. Bagian 4. Bisikan-bisikan dalam angin. Teori dan spekulasi. Tidak adanya jawaban melahirkan permadani teori. Apakah pesawat itu menyerah pada kegagalan mekanis atau menjadi mangsa pembajakan? Yang lain menunjuk pada transponder yang hilang. Teori konspirasi berakar. Sulurnya menjangkau sudut-sudut gelap. Dengan tidak adanya kebenaran, spekulasi menjadi raja. Bagian 5. Sebuah misteri tetap ada. Pertanyaan yang tak terjawab dan kesedihan yang tak berujung. Bertahun-tahun telah berlalu. Namun MHS Digidu 70 tetap menjadi teka-teki. Rahasianya terkubur di bawah lautan. Keluarga dari 239 jiwa hidup dalam ketidakpastian yang memilukan. Pencarian MHS Digidu 70 telah resmi dihentikan. Tetapi pertanyaan-pertanyaan tetap ada. Apa yang terjadi pada jam-jam terakhir itu? Kemana perginya MHS Digidu 70? Hilangnya pesawat ini menjadi pengingat tentang rapuhnya kehidupan dan kekuatan misteri.